Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya channel kesayangan para youtuber baik kali ini saya akan posting video tentang kebun cengkeh Mari saksikan baik kali ini saya tuh sebenarnya ingin membagi pengalaman saya kemarin pas ikut maning cengkeh kebun cengkeh milik teman saya jadi lokasinya itu di atas bukitnya gunung orang bilang sini namanya gunung payong tapi saya lihat masih bukitnya ya jadi lokasinya itu menghadap ke laut seperti yang kalian saksikan jadi untuk mencapai lokasi kebun cengkeh itu jalanannya cukup terjalnya kita akan menghadapi batu-batu yang besar tanah liat kuning yang licin ya kalau pas musim hujan itu itu sangat licin habis itu kemiringan nya mungkin di atas 40% 45% jadi cukup agak curam ya jadi harus hati-hati foto yang kalian lihat ini adalah pada saat saya sudah mencapai di lokasi kebun cengkeh ya jadi sangat indah pemandangannya jadi cukup menghibur setelah kita sampai di atas nah foto yang berikut ini ini dari pantai ya kita melihat kebunan cengkeh dari sisi pantai jadi lokasi untuk menuju lokasi untuk menuju kebun cengkeh milik warga di gunung payong ini tuh banyak jalan ya jadi dari arah timur dari arah utara tuh ada semua jalan masing-masing untuk mencapai kebunnya jadi seperti yang kita lihat ini sangat indah sekali ya pemandangan di atas jadi sangat menghibur rasa capek kita itu sangat dibayarkan dengan pemandangan yang indah nah tugas kita pada saat sampai di atas ya seperti tujuan kita di awalnya itu untuk mani cengkeh tapi terkadang setelah sampai di atas kita itu terlendah dengan pemandangan ini yang sangat indah dan satu lagi sinyalnya HP itu sangat baik sekali jadi seperti yang kalian lihat foto-foto ini jadi tolong jangan ditiru ya jangan ditiru dan hasilnya kalau tidak fokus cengkehnya cuma segini ya tapi nggak papalah namanya juga anak muda jiwa sosial media masih tinggi jadilah dirimu sendiri hore seharusnya tuh seperti ini hasilnya hasil jemurnya ya jadi seperti itulah pengalaman saya pada tahun ini mengikuti ikut memanin ya menin cengkeh jadi banyak suka suka duka dan banyak 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 hal lainnya jadi kenapa saya cuma bisa mengambil foto jadi saya takut karena jalannya itu sangat terjadi saya hanya bisa ngambil foto jadi setelah sampai di suatu titik poin saya ambil foto sampai lagi di satu titik poin saya ambil foto jadi kalau untuk ambil video itu agak tidak besar risikonya ya karena tanggal kita itu akan butuh untuk memegang sisi-sisi ya memegang batu megang dahan karena sangat berbahaya aja kalau kita pegang handphonenya sampai sini dulu penjelasan saya saya saksikan terus mampir terus di channel ini saya akan posting video-video berikutnya tentang apapun cengkeh ya masalah cengkeh jadi tetap stay tune di channel saya channel kesayangan para youtuber selamat menikmati